Terima kasih telah menonton Gue emang, tapi gue gak bisa ngebohongin diri gue sendiri Kalau gue tuh cinta sama cowo lo, Steven Van, kenapa harus dia sih Van? Lo kan bisa cari cowo lain yang emang single terus bisa lo pacarin Ya gak bisa lah, gue tuh udah cinta sama Steven Masa gue ganti cowo? Heh, udah ceramahnya Asal lo tau ya, gue sama lo masih kayaan gue kali Masih kayaan gue, bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu Kalau lo emang orang kaya, pasti lo bisa ganti tas gue yang rusak karena kucing lo itu Iya, gue minta maaf sama lo Tapi kan lo tau, waktu itu kan gue yang bilang sama lo Misalnya gue bakal ganti secara nyicil Tapi lohnya gak, gue gak salah gue dong Lo tau gak, kalau tas branded itu tas yang limited edition Dan gue udah incer itu dari lama Sekarang udah gak ada lagi, tau gak? Yaudah, kalau gue minta maaf sama lo, gue janji gue ngapain Apapun alesannya Van, 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 gue minta maaf sama lo, Van Van, no! Van, kamu ini dari mana aja sih? Kok jam segini baru pulang? Wah, apaan sih? Banyak main banget di garangkuan Aku tak abis nge-nge-nge-nge Astagfirullahaladzim, Van, dikari ibu dulu Apa sih? Kamu ini anak ibu satu-satunya Ibu gak mau kamu kejiplak pergaulannya gak benar Setiap hari kamu pergi dan pulang selalu larut malam Kalau kamu kerja, ibu bisa mengerti, nak Tapi kamu menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Terus ibu paling minta kerja? Terus abis mandi kerja, dapet duit banyak, aku sebu minta sama Van, iya kan? Iya! Ya, lagu lama banget sih, bu! Van, Van, kok kamu ngomong seperti ini sama ibu sih, nak? Ah, begini ya? Jangan sekarang jadi cewek tuh gampang banget, bu Tinggal cari laki yang kaya, bu Terus kawin minta duit, gampang sekarang lah Ya sudah, kalau kamu mau cari suami Carilah suami yang taat beribadah, ya? Yang kuat agamanya Ngapain punya suami taat beribadah tapi kerek? Ya Allah, Vani Kamu ini sudah diracuni sama temen-temen kamu itu Ah, temen-temen aku Aku jahat sembarangan kalau ngomong ya, bu Ibu tuh yang berisik, temen-temen aku baik Happy-happy sama aku Astaghfirullahaladzim, Vani Dikasih tau orang tua kok ngejawab melulu Ah, ya Allah Ah, jodoh karat magic in the air Ah, ayo ini di kamar juga Ah, kenapa? Ah, kenapa? Ah, kenapa? Eh, kenapa nih? Ah, kenapa? Ah, kenapa? Peget, peget Ah, kwam tanda Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Oh? Ah Ah profit Ah 電 wonder Clara, lo dimana? Gimana? Lo udah sampe rumah? Udah, gue ada di rumah. Aduh, tapi gue digentaiin sama Sonya. Arwahnya Sonya? Lo jangan aku-nakutin gue deh, Van. Aduh, Clara gimana nih? Halo? Van? Halo? Halo? Van, suaranya putus-putus, Van. Udah! Aduh! Udah! Ah! 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 Aduh, apaan lagi sih? Aduh, ahhh. Ya Allah, Fanny. Fanny, kamu kenapa? Apaan sih, Bu, nanya-nanya? Fanny, kamu sudah sholat isya belum? Aduh, Bu. Udah deh, aku tuh bosen. Sholat, sholat, sholat. Melulisurnya kayak gitu terus sih. Ibu apaan sih ya? Fan, dengar Ibu hayu sholat sekarang. Ibu juga sudah lama gak dengar kamu mengaji. Aduh, Bu. Udah deh, Ibu tuh kebanyakan bacotong gak? Ibu tuh berisik dari tadi ngomong mulu. Udah, aku mau istirahat. Nah, sana. Iya, sholat dulu. Iya, udah, Ibu pergi ya. Udah, udah. Masya Allah, Fanny. Aku tuh masih gusing, udah. Udah. Dengerin Ibu dulu. Fanny, Allah. Ah, ganggu aja. Hubungan lu sama Kania, kapan mau diresmiin? Kan lu udah pacaran udah lama nih, nikah dong. Gue sih maunya cepet, cuma ada kendara sedikit. Kania memang masih permasalahin profesi lu. Kalo soal itu sih udah aman. Kan ya udah ngerti dan sabar kok. Ah, Alhamdulillah. Terus masalahnya apa? Wasiat almarhum bokap gue. Wasiat? Sorry, Ibu. Kalo gue belum tau, wasiat apa nih? Jadi, gue diperbolehkan menikah. Kalo adik gue sista dan nyokap gue nikah. Oh, itu namanya jodoh terhalang masyiat dong. Tapi gue yakin sih, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Amin, amin. Gue juga berharap nih, hubungan gue sama si Fanny muda-muda masih bisa berjodoh juga nih. Lu masih sama dia? Sebenernya gue masih sama dia. Cuman walaupun kita berdua tau Fanny itu orang yang kayak gimana. Tapi insya Allah gue masih bisa arahin dia ke jalan yang benar dong. Amin. Bu! Bu! Iya, Fanny. Ada apa? Perasaan di gue mana ya? Baru dijualan? Masih ada kok. Ibu taruh di dalam kotak kayu. Ibu sima dalam lemari pakaian. Ada apa, Fanny? Gak apa-apa. Bagus deh. Fanny banyak keperluan. Fanny? Fanny? Gimana sih? Perlu untuk apa? Ibu tuh udah tua, masa kepo deh. Fanny. Kalau kamu pergunakan perhiasan itu untuk kesenangan pribadi kamu sendiri. Ibu gak setuju, nak. Aduh, apaan sih. Gak teramat. Ah! Ya Allah. Ya Allah, Fanny. Van! Ini. 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 Waduh! Banyak juga sih ibu perisannya. Belang-belang. Ngomong gue. Wah! Fanny. Fanny, tolong jangan kembalikan. Fanny! Diam! Diam! Diam lagu deh, Bu. Ya Allah, Fanny. Istighfar kamu, Fanny. Itu harta terakhir ibu. Dan peninggalan almarhum bapak kamu. Diam! Kalau ibu ngomong terus, aku sumpahin ibu bisuk seumur hidup. Astaghfirullahaladzim, Fanny. Pasti salah, ibu. Sampai kamu sebegitu bencinya pada ibu. Kalau di masa hidup kamu, ada perbuatan ibu yang membuat kamu kecewa. Tolong kamu bilang sama ibu. Bilang. Aku tuh gak mau dilahirin dari rahim orang melarat kayak ibu. Ibu menyuruh aku salah terus lagi. Astaghfirullahaladzim, Fanny. Kamu jangan durhaka sama ibu. Kamu sendiri. Allah itu sangat membenci pada anak yang durhaka pada orang tuanya. Aduh, udah deh. Ibu gak usah ceramah terus. Aku bosen dengernya. Berisik, tau gak? Aduh, Fanny. Halo? Halo, Fanny. Halo? Halo? Lo kenapa sih, Claire? Ah, kok gue ngerasa belum tenang ya sampe sekarang. Ah, wahnya Sonya gangguin gue terus. Lo tuh gak percaya sama gue sih. Gue tuh kan pernah bilang ke lo. Kalau si Sonya itu gentayangan. Udah deh, lo tenang aja lah. Aduh, Fanny. Kita bisa bertahan sampe kapan. Secara gue ternyata. Makin hari gue tuh bisa ngerasain kemarahannya si Sonya. Udah, udah, udah. Lo mendingan tenang. Kita pikirin gimana cara ngatasinya ya. Udah, udah, udah. Fanny. Fanny. Apaan sih, Bu? Fanny tolong kembalikan perhiasan almarhum bapak kamu. Buat Ibu. Aku gak bakalan balikin perhiasan ini. Karena aku bakalan jual terus beli gaun mahal dari luar. Fanny. Apaan sih, Bu? Kembalikan, Fanny. Ih, Ibu ngatain sih peluk-peluknya. Ibu. Ih. Ibu. 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 Ibu akan lepasin kamu sebelum kamu kembalikan perhiasan. Ibu. Ibu. Begirin. Ibu tuh udah tua. Ibu bentar lagi mau mati. Jadi Ibu ngapain priara ini perhiasan ini buat aku aja udah. Ibu. Lepasin. Ih. Ah. Tunggu. Fanny. Aku tumpahin Ibu gak bisa jalan sebelum ini. Eh. Fanny. Fanny tolong kembalikan. Ibu lepasin aku. Ah. Ibu. Aduh. Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Fanny. Kamu kenapa memperlakukan seperti ini terhadap ibu kamu? Ah. Iya, Bu. Ini urutan gue apa, Ibu? Tolong kembalikan perhiasan almarhum suami saya. Ya. Ya. Ibu. Astagfirullahaladzim, Fanny. Astagfirullahaladzim, Fanny. Kamu kenapa memperlakukan hal seperti ini, Fanny? Ah. Ayah banget sih. Astagfirullahaladzim, Fanny. Dosa besar, Fanny. Kamu melakukan seperti ini terhadap ibu kamu. Apa lo bilang? Dosa besar. Yaelah tau apa lo tentang dosa besar. Gue bisa tobat kapanpun gue mau. Gak usah lo ceramahin gue. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu gak keren apa, Bu? Teg. Teg. Itu seterus rumah, Teg. Mukanya pucat. Padannya dingin. Udah gitu, Teg. Ngambang lagi, Teg. Tapi, kamu waktu ngeliat, kamu pipis gak? Biasanya kan kamu kalau ngeliat hantu gitu, langsung ngompol, langsung pipis ya kan? Enggak? Eh, Teg. Beda, Teg. Bercanda aja sih. berarti kalau kamu gak sampai pipis iya gak serem gitu namanya antunya bisa banget sih te bercandain aja orang saya tuh namanya aduh ini sih ini bukan masalah pipis ya te ini tep memang serem emang kalau ketemu setan serem harus pipis gitu ya enggak kamu ngomong-ngomong ini loh eh tepung angkat dulu oh pesenan iya iya ntar saya anterin iya bu eh saya lupa iya iya ntar ya iya iya kamu tuh kalau ngasih tau ya kasih tau jangan kayak gini dong kotor di muka saya ini iya iya lho saya mau ngantarin pesenan dulu kok bisa lap sendiri iya ya lho pindong aku gak keliatan nih bersih iya iya pedus loh yang lagi ngantarin tunggu aja suruh tunggu jadi ya jangan lama-lama ya iya bentar aduh minta sih pakai ngajak ngobrol saya jadi lama-lama-lama kok itu kok itu Saya gak ngerti harus bagaimana lagi menghadapi Fanny Nahanif. Dia itu sudah hanya dalam kehidupan orang kaya. Hidupnya selalu hura-hura. Dan dia seperti haus kemewahan. Sementara sikap dia dan tingkah lakunya terhadap saya melebihi binatang. Masya Allah. Tapi bagaimanapun juga, saya tetap menyayangi Fanny. Dia itu anak saya satu-satunya. Saya gak bosan-bosan untuk mengingatkan dia. Agar dia bisa mengubah kelakuan dan sikapnya yang tidak sesuai dengan kehidupan kami yang terhidup ke di sini. Ya Allah, Viuli. Gue gak mau tahu ya, Fan. Pokoknya rencana pembunuhan ini adalah otak lo dan rencana lo. Karena lo mau ngerebut cowoknya sisonya dari dia, kan? Eh, ngapain gue dari lo sih sebenarnya? Ini kan rencana kita berdua, jadi tanggung jawabnya sama-sama. Gimana sih lo? Ya emang si otaknya dari gue. Tapi lo setuju kan? Lo ngedukung kan, hah? Fan, tapi kan posisinya kemarin tuh gue lagi sakit hati karena tas gue yang mahal itu dirusak sama kucingnya dia. Dan lo kan tahu, Fan, itu tas gue mahal banget. Teratusan juta, Fan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nif? Dam, terima kasih ya. Lo udah mau dateng. Sista, Fanny, ya? Iya. Terus keadaannya gimana? Ibunya Fanny. Sampai sekarang masih belum sadarkan diri, Dam. Astaghfirullahaladzim. Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit. Biar cepat dapat penanganan medis. Mas, ya masuk ke dalamnya. Di mana? Ya Allah, bukanya pucat banget. Iya. Lagi sakit parah ya, Mas Hanif? Iya, sis. Sudah dua minggu lebih. Tapi Ibu Fanny tidak mau dibawa berobot korna sakit. Tapi Mas, kalau misalnya kayak gini terus, tanpa perawatan medis itu bisa makin parah gak sembuh-sembuh sakitnya? Terus Mbak Fannynya kemana, Mas? Iya, iya. Saya sendiri juga gak tau. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Apaan tuh? Kau pintunya ketutup sendiri? Angin kali. Mas, perasaan Sista gak enak. Udah tenang semuanya. Bismillah. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Nif, ayo kita bawa Mbak Yuli sekarang. Iya. Pelan-pelan. Mas Hanif. Iya. Sista mau tanya sesuatu. Di rumah Mbak Fanny ada seseorang ya. Ya, mungkin saudaranya gitu. Gak ada tuh. Di rumah ini cuma ada saya dan ibunya Fanny. Kenapa, Sis? Udah, gak apa-apa. Bapak. Bapak di mana? Bapak di mana? Ini saya depan toko bunga ya, Pak ya. Ya, saya tunggu tiga menit ya. Yuk. Pembunuh. Pembunuh. Apa lu bilang? Pembunuh. Gue gak kenal sama lu ya. Lo jangan cari gara-gara sama gue. Apa sih? Gue Sonya Fanny. Gak mungkin. Gak. Tujuh hari lalu, lo dan Clara berkomplot buat ngabisin nyawa gue. Kalian gak bakalan bisa hidup tenang. Kamu gak bakalan lolos dari kematian. Kamu akan mencium aromanya. Gak mungkin. Lo gak mungkin Sonya. Lo gak mungkin. Gak. Gak. Eh. Lepasin. Lepasin gue. Woy. Udah buasin hidup lo. Cakep, cakep. Tolong. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Pak Erte. Kira. Kira pintunya dikunci. Hmm. Pak Erte ngapain kesini? Eh. Enggak. Saya. Tadi. Pas. Dari. Rumahnya Pak Lura. Mau pulang. Saya mau bersini. Eh. Ngapain kamu. Kamu lagi ngapain. Jelas-jelas lagi ngumpas bawang Pak Erte. Pak Erte. Waduh. Neng. Neng. Hari gini kok masih ngumpas bawang. Emangnya gak ada yang bantuin ya? Ya kan emang biasa semuanya sendiri Pak Erte. Oh gitu? Iya. Yaudah. Gimana kalau saya ikut bantu ngumpas bawangnya. Eh. Pak Erte mau bantuin? Hmm. Yaudah. Jadi saya bisa ngelakuin yang lain lagi deh. Oke. Silahkan Pak Erte. Yes. Makasih ya. Oke. Hahaha. Pas bawang mah kecil. Gampang. Pak Erte kok nangis? Tuh. Merenungi nasib. Iya Deng. Saya ingat waktu mas saya masih kecil dulu. Emang masa kecilnya sedih banget ya Pak Erte ya? Iya. Pak Erte dulu menderita. Hehehe. Enggak sih. Saya nyari uang janjanya dia gini Neng. Karena cerita Pak Erte atau karena bawangnya? Hehehe. 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 Karena bawangnya. Hehehe. 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 Terima kasih banyak ya, sudah mau bantuin saya, untung ada kalian semua. Sama-sama Mbak Yuli, inget ya Mbak Yuli, pesen dari dokter tadi, jangan kecapean, sama makannya yang teratur. Iya, nak Adam, silahkan diminum. Mas Adam tuh yang haus. Kok Mas Adam udah kalian minum? Dudu siapin juga. Waduh, rame-rame nih. Udah kayak pasar malam aja ada apa nih? Fanny, kita semua baru habis balik dari rumah sakit. Ibu kamu tadi siang tiba-tiba pingsan, Fanny. Ya ampun, ke rumah sakit. Ya ampun, mu ke rumah sakit. Habisin duit aja, ntar lagi juga mati, Bu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, itu ibu kamu. Eh, apa urusnya sama lo? Ini nyokap-nyokap gue. Belum dimana jadi loh. Fanny, merekanya sudah baik sama ibu. Mereka mau bantuin ibu. Terus? Terus kenapa, Bu? Ya kamu hargai mereka dong, Fang. Salah. Nih, itu duitnya ambil. Fanny. Kalau kurang tinggal ngomong sama gue. Sekarang beneran pulang. Pulang. Pulang sana. Udah balik sana. Pulang sana. Pulang sana. Pulang. Fanny. Fanny. Pulang zu Kenny. Ya. Terima kasih, Pak Otis. Ya, ya, ya. Oke. Wa'alaikum. Wa'alaikum on. Uh, men. Berani sendiri ya? Ya, namanya aku baru bicara, ya enggak? Sama direktur program, mau ada kerjasama. Program pipih? Loh iyalah, masa kamu nggak kenal sih Bapak Otis? Aku ke rumah Renanya ketemu ibu undanya. Dia suka dengan kita-kita. Mungkin nanti insya Allah kita ngumpul di rumahnya. Kalian ngumpul, saya di luar pager. Jadi Hansen. Ini sendirian di Mari, emang kagak takut apa kalau ketemu setan? Zaman sekarang, yang namanya pikiran itu harus positif. Sama diri sendiri, sama lingkungan. Apalagi sama setan. Derajat manusia itu kan lebih mulia daripada setan. Jadi kita nggak perlu takut. Loh iyalah. Nah, seandainya Bang Boy ketemu setan gimana? Ya aku larilah seribu kali. Katanya nggak takut, tapi lari. Gimana ceritanya? Maksudnya kita lari dari setan itu, takutnya nanti kita ada pembicaraan sama setan. Kita nggak ngerti bahasanya. Oh, jadi alasan kamu begitu ya? Nggak ngerti bahasanya. Nggak ngerti bahasanya. Ngomong-ngomong kalian, nggak lah lah. Bicara sama orang kaya. Iya kan? Malah. Saya bengek dan itu. Tuh kan. Aduh. Dari wajah kita lihat nggak enak. Penyakitnya bengek. Dikit lagi mentadaran kamu. Eh Bang. Loh iya. Bisa dironsen. Iya kan? Yang gitu Bang. Bangka jaga kesehatan dengan baik. Ah, sekarang kenapa sih handphonenya? Ah, besek nih. Ibu! 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 Loh banget banget sih. Iya Van. Ada apa? Gantin spray aku dong. Udah bau nih. Sama sekalian ya. Masakin air panas. Aku mau mandi karena berbau banget di badan. Iya. Van. Ibu sudah nggak mempersoalkan perhiasan emas yang sudah kamu ambil. Ibu sudah ikhlas. Ibu sudah rela. Tapi ibu mohon sama kamu. Tolong kamu kerjakan sholat imah waktu ya, Nah. Karena sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Bu, mau wajib ataupun nggak itu sholat. Aku nggak peduli. Karena sholat itu nggak bikin aku bahagiamu. Yang bikin aku bahagia itu uang. Aku banyak uang. Aku baru bahagia. Bodohan amat sholat. Astaghfirullahaladzim Van. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan perkataanmu barusan. Ibu tuh kenapa sih? Aku nyuruh ibu ganti seprek sama masakin air. Ibu ngapain ngomongin sholat agama, bu ngapain? Oke lah. Ibu suka sholat, doa, ngaji, segala macem. Tapi ibu yakin ibu bakalan masuk surga? Nggak kan? Nggak ada yang ngejamin masuk surgamu. Van, kamu sudah kelewatan ya sama ibu. Siapa yang mengajarkan kamu berpikiran seperti itu? Siapa? Ibu, ayo bilang sama ibu. Ibu, udah. Ibu, nggak usah ngomong aja ya. Fanny, dengar ya kamu, Fanny. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu melutukku jadi datu. Ibu, jangan, müdah tayo! Ibu, jangan, müdah, temayuWell. Ibu, jangan, müdah tayo! Ibu, jangan, müdah tayo! Ibu, jangan, müdah tayo! Ibu, jangan, müdah tayo! Ibu! Ibu, jangan, müdah tayo! We choose yang datuk. organisations наТ iterationan Bro Sis, serem deh kalau ngebayangin anak muda jaman sekarang. Pendidikan agamanya kurang dan gampang banget terhasut sama bisikan setan untuk melakukan apapun yang dilarang sama Allah. Iya, mah. Seperti yang sisa ceritain tadi tentang perlakuan Mbak Fanny ke ibunya. Ih, serem banget. Jangan sampai ya anak mama kayak gitu. Eh, ya enggak lah, mah. Tidak kali. Eh, sista. 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 Astagfirullahaladzim, sista. Sista. Bu! Bu, cepetan dong. Kepetan nih. Ibu budak ya! Bu, cepetan bu! Duh! Ih! Bukan sih! Apaan sih? Paketan! Tuhan! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Apa? Sista kenapa? Sista abis kerasukan, dam. Astagfirullahaladzim, kamu enggak apa-apa. Alhamdulillah Sekarang Sista udah tenangan, Dam Tadi, waktu Sista kerasukan Dia berulang kali ngomong Fani dan Clara sudah membunuh saya Mama gak tau siapa yang merasukin Atau masuk ke tubuhnya Sista Mama gak sempat nanya Mama ketakutan banget Mas Adam Iya Siapapun yang merasuki Sista tadi Dia pasti adalah korban kejahatan Mbak Fani Dan Clara temannya itu Kita gak boleh sembahangan duduk Bersama Pergi Lisi gue Clara Bersama Bersama pergi Pergi Fani Kamu mukul siapa Gak mukul siapa-siapa Pengen tau aja urusan orang Astaghfirullahaladzim Fani ngomong sama siapa ya Ah, terbentuk banget nih kaki Kacau ini Kenapa si Clara bisa ikut-ikutan meninggal Aduh Tadi gue jadi hitung kayak gini lagi Gak apaan sih nih Kita harus kedelakal sama-sama Fani Gak Ah 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 Fani Ah Fani Ah Ah Pergi Ah 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 Fani 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 Fani, kenapa? Ah Fani, kamu kenapa? Fani Kau pergi keluar Kamu kandung saya Kau pergi Fani Fani Keluar 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 Ah 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 Gue harus cari dukun supaya Sonya sama Clara gak getah yangin gue Ah Ah Kaki gue juga jadi sembuh Ah Gue harus cari dukun Ah 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 Kalian lagi, kalian gak akan pernah berhasil ngajakin gue ke neraka Gue bakalan dateng ke dukun, buat kusir kalian berdua Fani, kamu mau ngapain Fani? Fani Fani, kamu kenapa Fani? Saya bukan Fani Ya Allah, siapa kami? Saya Sonya Ya Allah Fani dan Clara yang telah membungi saya Now Astagfirullahaladzim 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 Fani Fani You movements Fani! Fani! Ikutin aku Fani! Ucapin kalimat siadak! Asyadu'allah! Ilaha illallah! Fani! 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 Kebeneran, kalau maling kundang itu kan anak duraka sama orang tuanya disumpahin, kalau ini mah anaknya, nyumpah orang tuanya mulu. Aji, kebalik ya. Nih gue bilangin nih sama lu ya, sejahatnya orang tua kita sama kita, seling marahin atau apapun, kita gak boleh tuh. Berluku sangka, doain yang gak-enggak, jangan, apalagi bisa nyumpahin. Kayak gitu tuh jadinya. Lu mau kayak gitu? Eh, amin dah. Eh, putih, tanpa kita sadari, kita sering buat dosa nih sama orang tua kita ya? Iya. Kali gitu, kita tanpa kita sadari, keluarin kata-kata yang gak enak, berluku sangka, doain yang gak-enggak, jangan, apalagi bisa nyumpahin. Dosa kita juga. Karena lu bisa kayak begini karena orang tua lu, seharusnya malah lu doain, supaya ibu lu tambah sayang sama lu. Amin. Amin. Nah, kebetulan ngomong gini ke topok dateng. Toprak. Pas banget deh, abang. Buset, begul. Lah, tungguin lu, maka lima hari. Iya. Biasanya kalau malam-malam lu jalan di kabel. Wah, kata-kata musang. Ini, bang, saya bilang sama emil, kan tuh anaknya ibu Yuli meninggal jadi batu. Terus? Dikarenakan, anaknya sering doa, sering apa namanya, jumpain orang tuanya. Itu kan gak baik kan, bang, ya? Nah, itu. Kalau makanya ngelawan sama orang tuanya, namanya duraka. Lu mau nih, kayak ginian. Kenapa, apa hubungannya? Sama cobek. Sama, dia batu juga kan. Ini dibuatnya deh, apa? Satu. Nah, iya, sama. Ini kali dia duraka nih dulu, iya kan? Oh, lu mau dikutuk jadi cobek. Oh, gak temenat. Dulak-dulak begitu. Lah, tambah jongos kita. Gak dulak, dia udah begitu loh, bonyok. Enggak lah, kalau memang gak mungkin. Enggak, bang. Emang ngomong, emang sibuk. Lu lihat emil gue gak? Telepon aja setelah kemarin. Buset. Ember di miskol, emang bisa. Ini ketinggalan dari sana. Gua ambil dulu ya, tertelpon loh. Ma, eh, iya ya? Kita kan burusan ngomongin. Udah, hangging deh. Daripada kita juga duraka sama orang tua, kita pulang aja. Kita minta maaf sama orang tua kita. Ya? Yaudah, yuk. Nah, yuk. Biar aja nih, garubah gak bakalan hilang. Oh, yuk. Daripada kita jadi batu ntar. Suara nafani. Suara nafani. Semua min hayakun. Neng rati. Pada kemana semua ini? Tukang ojek. Daus. Perubangnya ada. Perubangnya kemana? Tukang ojek. Terus! Terus! Dari mana kamu? Tek, si Begul sama sini kemana nih? Mana saya tahu. Bisa ke sini udah gak ada siapa-siapa. Jangan aja nih, telan ya? Telan. Iya kan? Saya piton apa yang telan-telan? Piton. Bercanda, Teh. Ini tip gerobak. Dia pergi aja. Gak bisa dicangyain ini. Untung aja gak hilang gerobaknya. Iya, iya kali ya. Ngapain, Teh? Nih, tolongin dong. Saya pengen nyanyi lagu India nih. Tapi susah nih dapat kuncinya nih. Gak dapat-dapat dari tadi. Masa sih? Tuh kan, maco kan? Bukan di situ kuncinya, Teh. Terus di mana? Saya tahu, naruhnya di mana? Purikan maaf sih orangnya. Saya nyanyi-nyanyi ya. Sip, kalau begitu. Kamu melihat yesterday. Tenang aja. Tadi senarnya ada lho. Itu kemana, Nenteh? Aku balik dulu ya. Makin tua makin emosional. Ayo, serius dong. Lugus Cina. Mandarin. Mandarin. Bisa gak? Bisa. Lagunya apa? Saya coba ya. Yang mana? Nandanya gimana? Untuk benar tabu na. Se importance danmbreвет. Keuizing algo budaya. Keuizing nase. Uitera ya? 지도get cómoin璀 Мих láerang kayu. Dasarnya Pancasila Banyak suku, banyak bahasa Kita semua saudara Ada Jawa, ada Batak, ada orang Tionghoa Tapi semuanya saudara Melodi dulu Masuk teg Masuk teg Amerikayeah Itu bukan saudara Maksudnya, apa sih? Maksudnya apa sih? Itu loh hantu. Dia bukan saudara kita, dia hantu. Dia bukan nyanyian. Dia bukan nyanyian. Dia bukan nyanyian. Dia tengok aja. Dadaaa... Onggan. Kita bohongan... Napa kagak ngomong dari tadi Kalau dia di sana Kalau gue tau dari tadi Mungkin udah lari Tak harus kita bagaimana Kita mendeng lari saja Kita lari sama-sama